Halo guys, balik lagi di channel Ardizas. Hari ini kita akan membahas tentang User Experience. Sekarang aku sedang ada di Bandung, sedang diminta untuk mengisi acara di mana aku diminta untuk bicara tentang User Experience. Hari ini aku sharing di acara namanya Startup Talk. Startup Talk ini merupakan acara yang diadakan oleh komunitas namanya Startup Bandung, yang merupakan event bulanan di mana kita membahas berbagai materi yang bermanfaat untuk startup. Salah satunya tentang User Experience. Pada acara hari ini, gak hanya aku yang misi, ada juga pembicara yang lain. Ada dari CHI UX ID, KUX ID, ada Bu Yenis dan Pak Jos, lalu juga ada dosen dari Maranatha, Pak Enrico, dan satu pembicara lagi adalah aku yang sharing tentang pengalaman UX di Arsakids. Oke, kalau kamu sudah baca blog aku di ardizas.com, linknya aku taruh di bawah, kamu mungkin pernah ngebaca beberapa tulisan aku yang ngebahas tentang User Experience. Nah, hari ini aku akan sharing tentang apa itu User Experience, dan aku juga akan sharing materi yang tadi aku bagikan di acara Startup Talk. Kita akan mulai dengan konsep yang namanya User Experience. User Experience adalah sebuah bidang ilmu di mana kita mempelajari bagaimana orang menggunakan produk yang kita buat. Kalau kita bicara tentang UX, sering sekali kita identik dengan istilah namanya User Interface. Seringkali kita juga identik dengan yang namanya Web Development atau Application Development. Padahal, yang namanya User Experience itu jauh lebih luas dari itu. Aku akan ambil contoh. Apple. Apple adalah salah satu perusahaan yang sangat mengutamakan User Experience pada produk-produknya. Dan itu nggak hanya dari sisi software-nya atau hardware-nya, tapi juga experience dari pertama kali kita masuk Apple Store, kemudian dari pilihan lilin produk yang ada, sehingga kita lebih mudah menentukan mana produk yang cocok untuk kita, sampai ke proses packing dari barangnya itu sendiri, gimana caranya sehingga box dari produk-produk Apple itu mudah untuk dibawa, dimasukkan ke dalam mobil, hingga proses unboxing-nya, hingga proses setup-nya, hingga proses dalam penggunaan seluruh hardware dan software yang ada di dalamnya. Jadi, kalau kita bicara User Experience, itu tidak hanya tentang User Interface, tidak hanya tentang mobile application, tidak hanya tentang web. Tapi itu adalah experience ketika user menggunakan produk dari pertama kali melihat produk tersebut, hingga selesai menggunakan produk tersebut. Apakah user merasa puas? Merasa nyaman? Apakah user merasa produk yang dia gunakan untuk berinteraksi itu sesuai dengan kebutuhan dia? Hari ini, aku akan sharing beberapa best practice, beberapa tips, beberapa hal yang aku pelajari ketika mendevelop produk di Arsa Kids. Buat yang belum tahu, Arsa Kids adalah sebuah perusahaan di mana kita membuat game edukasi untuk anak-anak. 2011, aku bersama teman-teman mendirikan perusahaan namanya Arsa Nesia. Ketika kita baru pertama kali berdiri, kita cukup naif. Kenapa? Karena ketika kita membuat game, satu-satunya patokan untuk menentukan apakah game ini bagus atau tidak, game apa yang harus kita bikin berikutnya, itu adalah diri kita sendiri. Kita lagi pengen main game apa? Kita bikin game itu. Kita lagi pengen produk apa? Kita kembangkan produk itu. Dan parahnya lagi, hingga proses testing itu dilakukan oleh tim internal, di mana yang bikin kita sendiri, yang mainin kita sendiri, yang menentukan game itu bagus atau nggak, juga kita sendiri. Efeknya apa? Ketika game itu kita publish di market, kita taruh di Google Play, ketika orang sudah mendownload game kita, sudah menggunakan produk kita, apakah dia akan menggunakan produk itu lagi? Apakah dia akan merasa puas dengan produk kita? Bisa jadi produk yang kita kembangkan sebenarnya tidak mereka sukai. Sehingga begitu mereka install, nggak lama kemudian mereka akan hapus kembali. Jadi kalau kita bicara tentang user experience, kita beri cara kombinasi antara kebutuhan user dengan kebutuhan dari bisnis. Maksudnya seperti apa? Kami akan ceritakan beberapa case yang kami alami di Arsa Kids yang mungkin bisa bermanfaat buat kamu pelajari. Oke, yang namanya programmer, itu biasanya introvert. Lebih suka bergaul dengan komputer, karena komputer lebih logis, lebih jelas. Ini adalah problem. Kenapa? Karena sebagian besar dari pengembang aplikasi, itu tidak mau melakukan validasi. Maksudnya gimana? Ketika kita mengembangkan sebuah produk, yang akan menggunakan produk tersebut, yang akan membeli produk tersebut, adalah user kita, bukan kita. Apa yang terjadi ketika kita tidak menanyakan kepada user kita, apakah produk ini cocok? Menurut kamu, yang terjadi adalah kita membuat produk berdasarkan asumsi. Asumsi menurut kita produk itu bagus. Asumsi menurut kita, pengguna akan bisa dengan mudah mengoperasikan produk yang kita buat. Untuk itu, dalam konsep user experience, salah satu poin yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah user kita. Aku coba ambil contoh di Arsakids. Arsakids punya target market yang jelas. Kita mengembangkan game edukasi untuk anak-anak di usia 5-7 tahun. Itu adalah market kita, dimana kita akan fokus untuk melakukan testing, apakah produk yang kita buat itu cocok untuk mereka. Jadi, satu pelajaran berharga yang kami pelajari ketika mengembangkan produk Arsakids adalah, asumsi itu berbahaya. Produk yang menurut kita bagus, belum tentu menurut user kita bagus. Dan satu-satunya cara untuk memastikan hal tersebut, adalah dengan cara melakukan komunikasi dengan user kita. Bertanya, mengamati, melakukan wawancara, diskusi, apakah yang sudah kita buat itu sesuai dengan keinginan mereka. Kami memastikan produk-produk kita mendapatkan feedback dari user kita. Kalau kita bicara game edukasi, user kita ada dua. Satu, anak-anak yang akan memainkan game kita. Dua, orang tua yang akan mendownloadkan game tersebut kepada anaknya. Dua entitas tersebut adalah user kita, yang harus kita dengarkan pendapatnya, yang harus kita ujikan. Apakah konsep game yang kita buat sudah sesuai dengan keinginan mereka. Bagaimana cara mengunjunginya? Ada cukup banyak cara untuk melakukan validasi. Dimulai dari validasi tahap ide, strategi, kemudian dari paper prototype, wireframe, lalu ke mock-up, hingga ke prototype, hingga masuk falsa alpha, beta, dan seterusnya. Bahkan hingga sudah rilis pun, akan masih terus ada proses yang sangat intens antara kita sebagai pengembangan dengan user kita. Satu hal yang menarik yang kami jumpai ketika melakukan testing kepada anak-anak adalah, prototype-nya harus sudah dalam kondisi full polish. Maksudnya gimana? Ketika kita mendesain produk untuk anak-anak, di dalamnya harus ada animasinya, di dalamnya harus ada efek-efeknya, di dalamnya harus ada fitur-fitur yang lengkap. Karena apa? Kalau misalkan ternyata produk untuk anak-anak ini belum sempurna, yang terjadi adalah, dia membuka apps kita, dia coba tes beberapa kali, kemudian dia bosan, lalu dia close aplikasi kita dan buka game yang lain. Atau case lain ketika kita melakukan testing prototype kepada anak-anak, dengan fitur yang belum sempurna. Misalkan, ada fitur utama yang ingin kita tes, yaitu misalkan fitur untuk belajar membaca huruf. Tapi dalam layar tersebut, ada sebuah button, button hit, di mana itu masih belum beropasi. Walaupun kita bilang kepada anak-anak, tolong jangan dipencet ya tombolnya itu, karena tombol itu belum kita implementasi. Yang akan terjadi adalah, anak-anak akan mencet tombol yang tadi kita larang. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan testing game, terutama untuk anak-anak, pastikan prototype kita sudah dalam kondisi yang polis. Mungkin beda ceritanya, jika kita ingin membuat produk, membuat game untuk target market yang lain. Lalu konsep yang menarik lainnya adalah mental model. Mental model adalah kondisi di mana, otak kita secara otomatis, akan merefleksikan, apa yang mereka lihat di layar digital, dengan apa yang di dunia nyata. Sebagai contoh, sebagian besar dari kita, jika kita melihat ada tanda panah, berbentuk segitiga, yang satu arahnya ke atas, yang satu arahnya ke bawah. Maka secara otomatis, kita akan menduga, tombol yang atas untuk scroll up, tombol yang bawah untuk scroll down. Atau misalkan, ada warna, ada warna hijau, dan warna merah. Kita bisa dan otomatis berpikir bahwasannya, hijau artinya untuk menyetujui, merah artinya untuk tidak setuju. Tapi, kalau kita mendesain game untuk anak-anak, produk untuk anak-anak, belum tentu mental model yang sama bisa kita terapkan. Bisa jadi mereka punya experience sendiri, yang mereka alami, atau yang belum mereka alami, yang membuat mental model itu berbeda. Oleh karena itu, ketika kita mencoba mendesain sesuatu berdasarkan mental model, kita harus pastikan dulu, apakah ini akan sesuai dengan target kita. Lalu, poin yang cukup menantang lainnya adalah terkait dengan konten. Bagaimana kita bisa menyantikan konten yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak? Terkait konten, ini pun tidak bisa sembarangan. Karena, terkait tubuh kembang anak, edukasi anak, itu ada ilmunya. Dan, yang jelas, tidak bisa berdasarkan asumsi. Satu contoh yang paling simpel, ada fitur di game Arsakit, di mana kita berusaha memberikan apresiasi kepada anak. Contoh, misalkan anak berhasil menjawab dengan benar, akan ada feedback suara, hebat, kamu pintar, cerdas. Lalu, ketika kita coba bawa aplikasi tersebut kepada seorang psikolog anak, yang ahli mengerti perkembangan tubuh anak, ternyata, ada beberapa konsep apresiasi, yang sebaiknya tidak diberikan kepada anak. Ada kata-kata, yang itu menabrak konsep labeling. Seharusnya kita tidak boleh memberi label kepada anak. Jadi, ada beberapa konten-konten, yang cukup menantang, di mana kita sebagai pembuat, sebagai developer, tidak mengerti ilmunya. Untuk itu, sekali lagi, sangat penting bagi kita, untuk merancang sebuah produk, entah itu game, entah itu apps, entah itu produk lainnya, untuk kita berkomunikasi, dengan user kita, dengan expert, sehingga kita bisa memberikan produk, yang benar-benar berguna untuk mereka, dan akan mereka gunakan. Oke, itu tadi beberapa contoh, hal yang harus kita pertimbangkan, dari sisi user. Selain dari sisi user, kita juga harus mempertimbangkan, dari sisi bisnis. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini, ketika kami melakukan testing, kepada market kami, bagaimana Bu? Bagaimana Dek? Tertarik nggak dengan game ini? Oke, mereka jawab tertarik. Terutama anaknya, oh ya saya seneng Kak, main game ini. Lalu kita tanya, kira-kira mau nggak, kalau beli? Misalkan aplikasi ini harganya 10 ribu, mau beli nggak? Anaknya itu ngasih ke ibunya, Bu, boleh beli nggak? Lalu ibunya menjawab, Mas, kalau bisa, gratis aja dong, nggak usah bayar. Terus kan jadi pertanyaannya, kita yang develop, kenapa dong kalau nggak dibayar? Nah, itu kenapa harus align, harus ada titik tengah, antara keinginan user, dengan kebutuhan bisnis. Ada satu analogi yang menarik, ketika aku jalan-jalan ke IKEA, sampai kepada satu tempat, di mana isinya ada sekian banyak keran, dengan berbagai-bagai jenis dan bentuk. Langsung muncul pertanyaan, kenapa keran ini beda bentuknya? Kenapa keran yang di dapur, dengan yang ada di kamar mandi, bisa berbeda? Kenapa kalau di mall-mall, kerannya biasanya ditekan, kemudian akan keluar air secara otomatis, lalu dia akan tertutup sendiri. Atau mungkin ada yang canggih, yang menggunakan sensor tangan. Karena di situ, selain ada kebutuhan user, untuk cuci tangan, tapi juga di dalam kamar mandi, ada kebutuhan dari pengelola, untuk menghemat air. Mungkin, terkadang ada user yang lupa, untuk mematikan air. Atau mungkin ada yang menggunakan air tersebut, untuk mandi. Nah, disinilah terjadi, titik temu, antara kebutuhan bisnis, dengan kebutuhan user. Terkait dengan goal dari aplikasi, atau game itu sendiri, aku ingin sedikit sharing, apa sih key point yang menjadi perhatian utama, para developer aplikasi? Ada 4 hal. Satu, akuisisi. Akuisisi itu konsepnya, kalau misalnya kita jualan nih, kita punya produk, keripik, kita akan jual di mana? Kita akan jual mungkin di perempatan. Keripiknya bu, keripiknya bu, silahkan dibeli, silahkan dibeli. Nah, pertanyaannya, kalau kamu membuat aplikasi, apalagi aplikasi mobile, gimana cara jualnya? Di Play Store, atau App Store? Problemnya adalah, tiap hari ada ribuan, mungkin puluhan ribu aplikasi baru yang masuk ke pasar. Kamu sudah membuat aplikasi yang bagus banget, yang keren banget, dari sisi UX oke banget, tapi begitu kamu masukkan ke pasar, aplikasi kamu hilang begitu saja. Tidak ada yang melihat. Jadi, itu adalah salah satu isu, di mana problemnya ada akuisisi. Yang kedua, retensi. Retensi adalah, memastikan user yang sudah mendownload aplikasi kita, menggunakan aplikasi kita, dan kembali lagi, kemudian hari, untuk menggunakannya kembali. Karena dia merasa, aplikasi tersebut bermanfaat. produk yang dia download, berguna buat dia. Untuk itulah, UX sangat penting, karena untuk memastikan, agar aplikasi kamu, tidak dibilet oleh pengguna. Lalu, yang ketiga, konversi. Bagaimana caranya, dari orang yang sudah menggunakan aplikasi kamu, mungkin dia pengguna loyal aplikasi kamu, bersedia untuk membayar. Mereka yang mengeluarkan uang, untuk membeli layanan kamu, adalah mereka yang puas, dengan produk yang kamu buat. Oleh karena itu, kamu harus pastikan, produk yang kamu buat itu, mampu menjawab kebutuhan mereka. Dan yang keempat, referensi. Indonesia adalah bangsa yang sangat sosial. Jadi, word of mouth, itu sangat penting. Kalau kamu bikin aplikasi dengan, user experience yang jelek, maka kamu akan mendapatkan, review negatif, dari orang-orang yang menggunakannya. Dan itu akan membuat, banyak orang, enggan untuk menggunakan, produk yang kamu buat. Nah, jadi, kita sudah tahu, UX itu apa. Apa yang kita pertimbangkan, dari user, dan juga business goal. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendesain, UX yang bagus. Nah, materi tentang UX itu sendiri, di Indonesia masih cukup langka. Saya sendiri, belajar UX dengan mengikuti, kursus-kursus yang disediakan online. Atau bertanya dengan teman-teman saya, yang ada di luar negeri. Misalkan di Singapura, atau di Australia, di mana, konsep UX di negara mereka, sudah sangat maju. Nah, kalau kamu tertarik, untuk mengetahui, tools-tools apa saja sih, yang bisa kita gunakan, untuk menelancang UX yang bagus. Metodologi apa sih, yang bisa kita gunakan, cara kita validasi ide, gimana? Cara kita menanyakan kepada user kita, bagaimana? Nah, kalau kamu tertarik dengan topik itu, mungkin kamu bisa tinggalkan pesan di bawah, kira-kira topik apa, yang terkait dengan UX, yang ingin kamu dengar. Nanti, saya akan coba bahas topik tersebut, lebih dalam lagi. Karena, kalau kita bicara user experience, layer-nya sangat banyak. Mulai dari proses pembuatan strategi, hingga nanti ke level user interface. Dan rasanya, nggak cukup satu video, kalau untuk membuat itu. Biasanya, untuk training kena UX, di satu layer saja, bisa butuh workshop, 2-3 hari. Karena itu, kalau kamu punya pertanyaan, punya permasalahan spesifik yang ingin kamu tanyakan, bisa tinggalkan komen di bawah, nanti aku akan bantu jawab. Oke, paling itu aja untuk video kali ini tentang user experience. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, kalau kamu merasa video ini menarik dan bermanfaat. Subscribe juga ke channel ini, untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa di-share juga ya, supaya teman-teman kamu juga bisa belajar tentang user experience. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax